Intro Selamat datang kembali di pembelajaran kimia Agar baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu Hari ini kita akan belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan kimia inti Mulai dari radioisotop, radioaktivitas, radiasi, reaksi visi, reaksi fusi, dan semua hal yang berbau nuklir Radioaktivitas merupakan kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memencarkan radiasi dan berubah menjadi inti yang stabil Nah dalam inti atom terdapat proton dan neutron yang disebut nukleon atau partikel penyusun inti atom Suatu inti atom atau nuklida ditandai dengan jumlah proton dan jumlah neutron Kestabilan inti ditentukan oleh imbangnya banyaknya jumlah proton dan neutron Karena neutron dalam inti berfungsi menjaga tolak-menolak antar proton Untuk unsur yang ringan, jumlah neutron sama atau sedikit lebih banyak daripada proton Sedangkan untuk unsur yang berat memiliki jumlah neutron yang lebih banyak daripada proton Inti yang tidak stabil akan mengalami peluruhan yaitu proses perubahan dari inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil Dengan memencarkan partikel subatomik atau partikel radiasi Secara garis besar, jalur peluruhan unsur yang tidak stabil biasanya terjadi melalui Yang pertama, untuk unsur yang terletak di atas pita kestabilan Yang memiliki harga perbandingan neutron dan proton yang terlalu besar Akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan beta negatif atau elektron atau memancarkan neutron Sedangkan untuk inti yang terletak di bawah pita kestabilan Yang terjadi karena perbandingan harga neutron dan proton yang terlalu kecil Atau kelebihan proton akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan positron, memancarkan proton, atau menangkap elektron Sedangkan inti yang terletak di seberang pita kestabilan Biasanya nomor atomnya lebih dari 83 bisa mencapai kestabilan dengan memancarkan partikel alpha Pada tahun 1898, Paul Fillard menemukan suatu sinar radioaktif yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet yaitu sinar gamma Setahun kemudian, Ernest Rutherford berhasil menemukan dua sinar radioaktif lain yaitu sinar alpha dan beta Ada tiga sinar radioaktif utama yang paling sering dipelajari yaitu sinar alpha, sinar beta, dan sinar gamma Selain ketiga sinar di atas, sebenarnya suatu unsur radioaktif juga memancarkan partikel lain Misalnya positron, neutron, proton, dan lain-lain Untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video berikut Terima kasih telah menonton Pada tahun 1919, Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alpha pada inti atom nitrogen Sehingga menghasilkan isotop oksigen Reaksi ini merupakan reaksi transformasi pertama yang dilakukan oleh manusia Kemudian disusul oleh berbagai ilmuwan lain Dari percobaan-percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Suatu nuklida dapat diubah menjadi nuklida lain melalui reaksi inti yang secara umum digolongkan menjadi tiga yaitu Reaksi penembakan merupakan reaksi yang digunakan partikel ringan maupun berat sebagai penembak kepada suatu nuklida Kemudian yang kedua reaksi visi atau reaksi pembelahan di mana suatu nuklida membelah menjadi dua nuklida yang hampir sama Sedangkan yang terakhir adalah reaksi fusi atau reaksi penggabungan inti-inti kecil menjadi inti yang lebih besar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!